Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah klik tayangan ini. Pada hari ini, Rabu 22 Februari 2023. Kita akan melihat perkembangan dari proyek dan progres jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini, saya sedang berada di lokasi DK76, tepatnya berada di antara terowongan 3 dan terowongan 4. Untuk melihat aktivitas terkini pada trase kereta cepat Jakarta-Bandung. Aktivitas kerja yang ada di lokasi ini yang pertama, persiapan pemasangan kabel sudah mulai disiapkan. Tepat di depan inlet terowongan yang keempat, sudah ada gulungan kabel yang sangat besar untuk elektrifikasi aliran atas ataupun kelistrikan yang lainnya. Pada jalur subgrade yang berada di depan sebelum jembatan layang, sudah nampak kerapi karena sebelumnya masih ada tumpukan material di lokasi ini. Selain beberapa perkembangan, juga disini ada pembangunan yang sudah mulai dikerjakan. Yaitu, mulai dipasangnya pagar tralis. Seperti ini, pagar tralis sudah mulai dipasang sebagai pembatas keamanan untuk trase kereta cepat Jakarta-Bandung. Penggunaan pagar tralis seperti ini mungkin berbeda untuk tipe lokasi yang lainnya. Di lokasi lain mungkin tidak menggunakan pagar seperti ini sebagai batas keamanan jalur trase kereta cepat Jakarta-Bandung. Di lokasi ini masih dekat dengan hutan yang mungkin akan ada banyak hewan liar yang bisa mengganggu perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kurang lebih seperti ini situasi pada trase kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di lokasi ini. Masih banyak hutan dengan pohon-pohon yang lebat seperti ini yang memungkinkan masih banyak hewan yang bisa berkeliaran di lokasi ini. Untuk aktivitas kereta yang lainnya, di depan ini adalah terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ketiga. Di bawah sana, nampak para pekerja sedang melakukan pembersihan atau perapian pada bagian tepi samping jalur slab track. Slab track yang sudah terpasang, bagian tepi sampingnya dirapikan menggunakan gerinda untuk membersihkan sisa material yang masih tertempel pada saat dilakukan pengecoran antara slab track dan bantalan slab track. Demikian untuk aktivitas kereta hari ini di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan lupa like video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.